Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya di channel youtube KandaData, ekonometrika dan analisis data. Pada kesempatan kali ini, KandaData akan membagikan video bagaimana cara menghitung elastisitas. Bagaimana cara menghitung elastisitas menggunakan output analisis regresi. Jadi di sini secara umum kita sudah paham bagaimana cara menganalisis regresi menggunakan software-software yang ada. Kemudian muncullah output. Nah dari output itu bagaimana sih kita cara menghitung nilai elastisitasnya. Nah di sini saya akan membagikan video tutorial tahapan-tahapan yang akan diikuti. Baik di sini saya akan langsung menggunakan contoh kasus. Di sini ada data time series dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Jadi di sini ada sebuah perusahaan XYZ yang memproduksi roti coklat keju. Sang manajer melakukan recording atau pencatatan jumlah barang atau kuantiti yang berhasil dijual dan mencatat rata-rata harga jual selama kurun waktu 10 tahun. Seperti data yang ditampilkan di Excel. Nah di sini ditampilkan ada dua variable. Ada variable Y dan ada variable X. Di mana variable Y adalah penjualan roti atau kuantiti. Kemudian X adalah variable harga atau price. Di sini harga jual. Jadi di sini kita ingin mengetahui bagaimana elastisitas harga jual terhadap penjualan. Atau di sini elastisitas price terhadap kuantiti. Terhadap P atau terhadap Y. Price terhadap Y. Jadi sudah kita ketahui secara umum bahwa rumus elastisitas harga ini berarti sama dengan do Y per do X dikalikan X per Y. Jadi do Y per do X dikalikan X per Y atau delta Y per delta X dikalikan X per Y. Jadi di sini do Y per do X ini sama dengan marginal product ya. Marginal product ya. Kalau di teori ekonomi ini sangat sudah mudah dipahami ya. Karena di ekonomi itu ada elastisitas permintaan. Kemudian ada elastisitas yang produksi. Ada macam-macam ya. Jadi di sini kita menggunakan teori ekonomi tapi kita dasarnya menggunakan output hasil regresi. Nah di sini untuk penerapan dalam analisis regresi. Saya di sini mengutip dari bukunya Kautzoyanis tahun 1977. Tepatnya di halaman page 66. Bahwa di buku tersebut disebutkan bahwa marginal product atau do Y per do X ini ini sama dengan koefisien dari estimasi regresi. Jadi PI topi ya. Jadi misalkan di dalam regresi ya. Saya tuliskan ya. Misalkan Y sama dengan B0. B0 plus BX ya. Kalau dalam kasus ini ya. Jadi Y0 sama dengan BX. Nah B0 ini adalah B0 adalah intercept ya atau slope. Kemudian B ini, BI ini, ini adalah koefisien regresi. Jadi ini, untuk B0 ini sama dengan do Y per do X ya. Kalau kita melihat dari buku ini ya. Jadi B0 ini, eh B, maaf. B ini ya, BI ini di hasil estimasi sama dengan koefisien dari X ya. Koefisien regresi dari X. Nah, kemudian selanjutnya kan ini perlu dikalikan dengan X per Y. Nah, untuk X per Y ini sama dengan average atau rata-rata dari X dan Y. Baik. Kalau untuk yang pertama ini, kita perlu mencari nilai koefisiennya dulu ya. Nah, untuk mencari koefisien regresi, di sini saya akan menggunakan software Stata ya. Jadi silakan untuk teman-teman, silakan gunakan software yang ada ya. Bisa pakai SPSS, Mini, Tab Start, Excel pun bisa. Atau dengan perhitungan manual pun bisa. Ada tutorialnya bagaimana cara menghitung secara manual. Baik, kita copy dulu ya. Nanti kita akan kopikan ini ke dalam software Stata ya. Saya kini akan menggunakan Stata. Copy ya. Kemudian saya di sini akan membuka software Stata ya. Software Stata saya akan buka. Di sini saya menggunakan Stata Special Edition 12 ya. Jadi silakan teman-teman gunakan software sesuai dengan yang ada. Tapi di sini kalau menggunakan Stata, silakan bisa diikuti tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan. Di sini untuk Stata kita perlu mengisi data dulu ya. Kita cari data editor ya. Di sini kita klik saja. Klik ya. Kemudian nanti akan muncul data editor. Oke. Nah, Stata editor kita pastikan saja ya yang telah copy tadi ya. Nah, jadi tadi ada 10 data. Kita sudah copykan semua. Kemudian kita bisa ganti variable ya. Yang ini adalah penjualan roti tadi ya. Masih ingat ya. Kita klik sebelah kanan. Kemudian kita ubah di bawah. Ini sebagai Y. Kemudian kita label-nya boleh kita tuliskan ya. Penjualan roti. Maaf ini. Kita ulangi lagi. Baik label-nya. Penjualan roti. Kita enter dulu ya. Oke. Kemudian yang variable 2. Dengan cara yang sama. Ini adalah variable X ya. Oke. Kemudian kita untuk label-nya adalah harga. Harga jual ya. Oke. Ketika sudah, kita artinya sudah punya data. Jadi ketika kita sudah memasukkan data dan juga ada label-nya, artinya data sudah masuk ke dalam sistem di Stata. di Stata. Selanjutnya kita masuk kembali ke menu utama di Stata ya. Oke. Nah disini di Stata ini ada dua cara ya. Kita bisa menggunakan command atau juga kita bisa menggunakan menu statistik yang ada. Ini ada banyak pilihannya. Untuk memudahkan, saya menggunakan menu di statistik saja ya. Jadi disini kita klik statistik, kemudian kita klik linear model and related ya. Kemudian ke linear regression. Jadi ini cara kita melakukan analisis regresi. Nah selanjutnya akan muncul jendela ya. Regress linear regression. Silahkan. Disini ada kotak dependent variable dan juga ada independent variable. Artinya kalau dependent variable adalah yang dipengaruhi ya. Artinya kalau yang dipengaruhi berarti tadi yang Y ya. Yang penjualan roti. Kemudian independent variable adalah variable bebas atau variable yang mempengaruhi. Diduga mempengaruhi Y. Berarti kita variable X yang harga. Baik kita abaikan yang lain karena kita ingin mencoba melihat nilai koefisiennya ya. Oke saja. Nah kemudian ini sudah ada outputnya. Kita copy saja ya. Kita block hasil outputnya. Kemudian kita klik kanan. Saya disini hendak meng-copy dalam bentuk picture. Nanti akan saya pastikan di Excel ya. Sudah saya copy. Saya copy gambar. Kemudian saya buka kembali file Excel yang tadi. Oke. Nah saya copy pastikan di bawah saja ya. Di sini. Pasti ya. Sudah muncul ya. Saya kecilkan saja. Oke. Nah. Sampai di sini kita sudah mengetahui ya. Jadi di sini untuk koefisien BX ya. Adalah min 0,001397 negatif ya. Karena ini kan harga ya. Harga dengan penjualan ya. Jadi semakin tinggi harga jual. Maka akan mempengaruhi terhadap penurunan jumlah penjualan ya. Ini sesuai teori yang ada ya. Dengan probabilitas alpanya lebih kecil dari 5 persen ya. Ini bahkan lebih kecil dari 1 persen ya. 0,000 sekian ya. Baik. Di sini saya catat min 0,001397 ya. Nah di sini BITOPI ya maksudnya ya. Min 0,001397 ya. Oke. Sama ya. 0,001397. 0,001397. Baik. Saya kebawakan. Kita sudah punya ya. Jadi kita butuhnya adalah yang koefisien negresi. Selanjutnya untuk menghitung nilai elastisitas. Kita butuh nilai rata-rata dari variable X. Dan juga nilai rata-rata dari variable Y. Artinya kita perlu menghitung average ya. Oke. Cara menghitung average dengan Excel cukup mudah ya. Tinggal ketik sama dengan. Kemudian average. Buka kurung. Kemudian kita block variable Y. Karena kita akan mencari nilai variable Y. Kemudian tutup kurung. Dan selanjutnya enter. Dengan cara yang sama. Sama dengan. Average. Buka kurung. Kita block semuanya. Kemudian tutup kurung. Enter. Boleh juga rumus ini. Kalau jumlah barisnya sama. Kita bisa copy dan paste rumusnya. Akan sama hasilnya. Baik. Jadi kita sudah punya. Yang pertama X bar ya. Saya tuliskan X bar ya. X rata-rata maksudnya ya. Kemudian rata-rata Y. Saya tuliskan Y bar ya. Oke. X bar. Saya linkkan saja. X bar berarti rata-rata. Atau average. Average dari variable X. Berarti yang sebelah kanan ya. Di sini ya. Saya linkkan. Kemudian tekan enter. Kemudian untuk variable Y bar. Saya linkkan dengan yang rata-rata variable Y. Yang ini ya. Enter ya. Oke. Sudah di enter. Kemudian selanjutnya. Tinggal menghitung saja ya. Elastisitas ya. Elastisitas ya. Berarti yang menggunakan yang ini ya. Dengan demikian. Untuk elastisitasnya ya. Sama dengan ya. Bi-nya sudah kita proleh ya. Bi topi ya. Yang ini ya. Sudah kita proleh. Dikali. Dalam kurung ya. Kita dalam kurung saja. X bar-nya sudah kita proleh. Kemudian dibagi dengan Y bar. Ya. Kemudian tutup kurung. Kita enter hasilnya berapa. Ya. Hasilnya seperti ini ya. 0. Min 0,08165 ya. Ini hasil perhitungan ya. Nanti pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi X bar. Kita lihat rumusnya ya. F22 ya. Yang ini ya. Dikali. Dalam kurung. F23 adalah yang. X bar dibagi dengan Y bar ya. Oke. Ini sudah kita proleh nilai elastisitas. Bagaimana cara menterjemahkannya ya. Kalau elastisitas kan itu tidak ada satuannya ya. Jadi hanya berupa angka. Interpretasi ya. Kita coba interpretasinya bagaimana. Nah untuk interpretasinya. Tadi kan price ya. Pay to price ya. Jadi misalkan jika harga meningkat 1 rupiah. 1 rupiah ya. Atau 1 persen boleh ya. Atau gini aja. 1 persen boleh ya. 1 persen. Maka. Penjualan atau kuantiti ya. Maka penjualan atau key ya. Akan menurun ya. Karena elastisitasnya adalah negatif. Menurun. Sebesar 0,08165 persen ya. Kalau sekarang kita coba aplikasikan dengan harga ya. Misalkan ya. Jika harga meningkat 1.000 rupiah ya. 1.000 rupiah. Maka penjualan atau key roti ya. Akan menurun bersebesar berapa. Ada yang tahu? Ya. Jadi kita tinggal kalikan aja dengan ini. 1.000 ya. Kali 1.000 ya. Ya. Dikalikan dengan 1.000. 1.000. 2.000. 3.000 ya. Berarti 81,65. Satuannya apa? Kalau ini kan tadi rupiah ya. Satuannya yang Y adalah Rp. Iya. Di 1.000 ya ini ya. 1.000 ya. Ini 1.000 ya. Saya catat ya. 1.000 pieces ya. 1.000 pieces. Kalau ini adalah Rp. per pieces. Jadi ini tinggal jika harga naik Rp. 1.000 berarti ini untuk penjualan menurun menjadi Rp. 81,65.000. Jadi cara ininya seperti itu membacanya ya. Ini untuk interpretasinya. Kalau kita dengan elastisitas. Jadi peningkatan dan penurunan harga ini berpengaruh terhadap jumlah key yang dijual. Jadi karena ini elastisitasnya adalah negatif. Ya maka ini akan berlawanan ya. Kalau ini elastisitasnya positif berarti jika ada peningkatan variable akan meningkatkan variable yang lain. Karena ini elastisitas harga ya ini terhadap key ya atau terhadap Y tadi ya. Ini berarti akan menurunkan ya. Jadi cara interpretasinya seperti itu ya. Kalau kita melihat dari elastisitas ya. Jadi umumnya kita menggunakan persen ya. Jadi kalau harganya meningkat 1.000 persen ya ini akan menurun berapa persen ya. Misalkan kita aplikasikan ya kita sesuaikan dengan satuan dari masing-masing variable yang kita gunakan. Ya demikian cara menghitung elastisitas dengan memanfaatkan output hasil analisis regresi. Ini sangat bermanfaat. Ini juga bisa melengkapi hasil analisis regresi yang dilakukan oleh teman-teman ya. Bisa menghitung elastisitas kepermintaan atau keproduksi ya jika variable-variable yang digunakan adalah terkait dengan konsumsi dan produksi. Ya demikian semoga bermanfaat. Jika ada saran, pertanyaan, kritik silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jika video-video yang dipublishkan data ini bermanfaat silakan like, komen, and share pada pihak-pihak atau teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kandada-dada berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.